Intro Setiap sudut di Bali, rasanya tidak pernah mengecewakan untuk siapa saja yang berkunjung. Tanah Dewata ini memang kaya dengan keindahan alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sabana di Bali, tapi nuansanya agak berbeda. Kali ini, nuansanya seperti di Afrika. Asik ya. Tapi, kayaknya enak banget kalau kita kali ini juga nyobain makanan Afrika seperti apa. Katanya sih ada daging-daging yang memang tidak biasa saya makan. Di sana ada Savo Lion Restoran. Jadi, kita akan makan bersama dengan singa-singa. Terima kasih telah menonton! Seperti yang terdapat di Bali Safari ini. Tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tempat ini menyuguhkan suasana hutan Afrika dengan 414 ekor binatang yang siap berinteraksi dengan pengunjung. Nelso. Nelso. Nelso, lihat sini. Itu namanya Nelson, badak dari Afrika. Dia umurnya sekarang sudah 11 tahun, tapi dibawa ke sini itu pada saat umurnya masih 2,5 bulan. Jadi, masih kecil banget. Jadi, masih bisa akrab lah sama orang-orang di sini. Terus, lihat deh. Nelson, Nelson. Nelson, lihat kamera dulu. Itu, nah benar. Nelson itu makannya setiap hari itu rumput, ada jagung, sama satu lagi makanannya sama seperti saya. Kesukaan saya. Apa? Wuh, asik banget sih Nelson nih. Nelson. Kok anteng? Tapi jangan lihat anteng-anteng kayak gitu. Itu karena memang pawangnya saja. Jadi, dia sudah akrab. Kalau saya pindah ke situ, belum kenal. Siap-siap, suruh duk. Asik. Nah, itu dia Savo Lion Restoran. Jadi, Savo itu diambil dari nama salah satu daerah di Afrika. Tepatnya adalah Savo River. Tapi ada sejarahnya yang cukup mengenaskan. Nah, jadi sekitar tahun 1800-an ada pembunuhan kurang lebih 140 pekerja. Mereka itu dibunuh atau diterkam oleh singa-singa di Savo area itu. Sekarang ini, saya akan makan dikelilingi oleh singa-singa Savo itu tadi. Serem banget ini. Kita lihat ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Singanya sudah keluar, mbak. Ini enggak bisa ini ketak-ketak kaca. Enggak bisa, nanti kalau ketak-ketak ini sekeret-keret ya. Oke, mbak. Ini si air itu agar terlalu deket dengan singa. Oh, gitu. Ini karena isinya terutama air, mbak. Oh, ya? Iya. Mbak, menu khas dari Savo Restoran? Menu yang khas di sini adalah venison sapi. Itu dari daging kijang. Daging kijang? Iya. Kemudian kita punya lemon chicken couscous. Lemon chicken couscous? Bukan berarti dari daging couscous, kan? Bukan. Daging itu dimasaknya seperti apa? Mungkin sudah lebih jelasnya sampai makan. Wow, waduh. Halo, Chef. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Chef. Tadi saya juga dijelasin sedikit soal menu Afrika-nya ya. Iya. Itu tapi masaknya seperti apa ya? Biar saya ada bayangan gitu apa yang saya makan. Oke, kebetulan kita juga live di sini. Jadi menu Afrika. Sebenarnya kita punya adik Mujiro. Jadi nanti kiri mbaknya mendingan lihat langsung. Oh boleh. Lalu kita masak bareng-bareng. Oh gitu. Yaudah kalau gitu langsung aja daripada jelasin di sini. Mendingan lihat barangnya ya. Oke, silahkan. Ini. Ini. Apa ini pak? Daging yang apa nih? Sotrips. Sotrips. Iya. Sotrips. Terus yang ini penison. Daging kijang. Daging kijang. Ini tapi kijangnya dari mana? Import kita punya. Import dari? Oh dari Australia. Betul. Banyak yang suka ya pak daging kijang di sini? Sebenarnya sih masih belum. Kalau untuk orang kita masih mungkin masih awam ya kalau untuk daging kijang. Rasanya itu seperti apa sih? Mirip-mirip daging kambing. Oh gitu. Panas-panas juga nggak? Panas ya. Oh ya. Ini yang kita memasak duluan yang mana nih sekarang? Sekarang shotrip. Jadi shotrip ini cara masaknya dua kali mbak. Jadi proses cookingnya dia di boil dulu, di simmer sampai kurang lebih 40 sampai 60 menit. Setelah itu diangkat, dikiriskan, di marinate sama barbecue sauce, baru di grill. Bumbunya apa aja nih? Bumbunya di sini ada tomato kecup, ginger, garlic, onion, sama salt pepper. Ini sebenarnya memang khas Afrika atau memang sudah dicampur dengan khas Bali sih? Kita mix sih sebenarnya. Jadi kita ada Afrikanya. Kita karena bumbu-bumbuan kita lagi sulit ya kalau langsung dari Afrika. Nah jadi kita sambil ini aja kali ya Pak ya sambil prosesnya. Oh ini nggak dipakai nih Pak? Itu untuk saus ke Afrika. Terima kasih. Sampai nanya paspoknya itu kita langsung. Dan kita ini ya Pak ya. Kita siap-siap dulu kali ya. Itu kan masih 5 menit lagi. Mau mata. Asik deh. Baunya aja. Sedep-sedep. Itu singa-singa mana kok nggak bunyi lagi dia? Udah masuk ya? enggak terlalu lembut kita cuman cantik pamah dilihat singanya tuh kayaknya tahu udah matang tahu banget dia langsung bunyi haa 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 oke jadi simpel banget pertentasinya jadi sebelum didangkan kita potong dulu hai 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 dipotong dulu hai 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 list terlalu besar enggak segini Oh sabar-sabar ini sudah matang tapi bukan buat kamu buat aku power krim Hai jadi kombinasi Hai ada manisnya ada pedasnya ada rasa air tangshon islandnya juga mirip-mirip wani ada space dikit Iya memang agak pedes-pedes asin-asin pedes terus ininya juga sayur-sayurnya juga ya udah jadi sate-sate kijang namanya apa lupa lagi sini agak pesisien penison 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 Saté yang ini Bip-sat-rib nah itu dia sekarang tinggal makannya bunuh bantuin seboi pesan ya Pak ya Hai itu saus barbekinya udah nggak dipakai lagi Untuk makan yang tadi itu ya Makannya gimana nih Besar sekali Jadi Jadi Sambil makan Singa-singa yang di sana Bisa melihat saya lagi makan daging Dan saya juga bisa melihat Pemandangan yang unik banget Karena lihat deh Kita bisa lihat perilaku mereka Lucu-lucu loh ternyata sebenarnya Ada yang lebih bercanda Ada yang memang asik tidur aja dari tadi Tapi jangan dikira mereka itu gak sangar Galak Mereka itu adalah Savo lion Jadi Savo lion Kenapa? Walaupun mereka memang sudah dikembangkan di sini Tapi dipercaya bahwa karena dengan postur tubuh yang sebesar itu Dan memang kayaknya sama persis dengan lain-lain yang ada di Savo yang tadi saya katakan memang sudah membunuh sekitar 140 pekerja di sana Jadi dipercaya adalah ini generasi ketiga dari Savo lion tersebut Terus ini Kita gak boleh nih Walaupun ini ada kaca Tapi kita gak boleh kata-kata kaca Mau panggil mereka atau apa Karena ternyata Kalau kita kata-kata gini Mereka tuh bisa stress Katanya Terima kasih telah menonton Bali memang unik Tidak hanya kaya akan keindahan alam Tapi makanannya juga beragam Mau cari makanan enak Bali memang tempatnya Mulai dari deretan kafe dengan makanan khas berbagai negara Sesuai dengan wisatawan yang berkunjung Sampai makanan tradisional Nah kali ini saya sengaja mau cari makanan tradisional khas daerah Gianyar Menyusuri tengah kota Dengan mudah kita bisa menemukan warung-warung yang menjual makanan khas Gianyar Tapi kali ini saya akan ke Pasar Senggol Kalau sudah liburan ke Bali Rasanya gak pas Kalau kita gak mencoba makanan khas Atau kue-kue jajanan pasarnya Bali Namanya juga jajanan pasar Pastinya adanya di pasar tradisional Seperti ini namanya Pasar Senggol Bukannya jam 3 sore ke atas sampai dengan malam hari Ada apa saja Ada makanan-makanan kecil macam-macam Nanti kita lihat ya Ini dia banyak banget kan Lihat nih jajanan-jajanan pasar ada berapa banyak nih Ada macam-macam ya Bu ya Ada ini nih Ini yang paling khas Namanya Bulung Buni Nanti saya jelasin deh dibuat dari apa Ini juga nih khas kue cerorot Ya bener ya Bu ya Sebutannya ya kue cerorot Mana lagi Bu yang khas Bu Ini ya Bu ya Yang dari sini ya Kue bantal Ada yang bentuknya segi 4 Ada yang segi 3 Ini beda bentuknya karena dalamnya juga beda Nah saya menjelasin ya ini dulu Kue cerorot Dari yang saya pelajarin Kue ini bahannya gampang banget ya Bu ya Hanya dari tepung beras Gula aren Garam Pakai santan Kue cerorot Biasanya diproduksi di desa Tenganan Karangasem Namun ternyata Kue yang terbuat dari tepung beras lokal Bali ini Akhirnya juga menjadi makanan khas daerah lain Seperti di Ganyar ini Kue yang terbuat dari tepung beras lokal 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Bukan dipisahkan piring-piringnya Ikan sendiri ke piring sendiri Jadi memang satu piring itu langsung dicampur semuanya Yang lebih akrab makan ya Tapi bener gak terbanyakan kan Pas dikit-dikit tapi semuanya ada gitu Ini jatohnya gak dikit-dikit ternyata Kalo sepiring-sepiring kan keliatan kok Geraca kalo kecil Yuk, silahkan langsung deh Mari Dari Jakarta Pas banget Wulid Usal Wulid Wulid Kan Wulid Senah 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 Sayang Su Selah Air 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 Terima kasih telah menonton